Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Balik lagi di channel youtube aku Novia R.O.K.H Please subscribe dulu Dan kali ini aku bakal kasih tau Pasmen yang aku gunakan ini Dari hijab blosir tegal Aku beli disitu Bahannya enak dan Yang lagi hit seperti yang udah saya siapin dulu ya Oke cukup sudah promosi kali ini Dan kali ini aku bakal kasih Tau kalian apa Yang akan aku bakal review yaitu produk Kayak semacam elektronik gitu Yang bakal ngebantu kita buat ngebersihin wajah Tanpa harus Ke salon ini cukup efektif Kataku cukup efektif dan bersih Untuk ngebersihin wajah yang masih Full makeup ataupun yang Udah dari polutan luar gitu Nah ini alatnya Jadi kayak 5 in 1 beauty cam sager gitu Dan isinya Ini isinya Ada 5 Sama ini Alat mesinnya Dan ini diisi pakai Baterai Baterai yang gak paling kecil 2 2 biji aja Kemudian ini ada 5 Tuh kan ya Dan ini gak semuanya Aku Aku pakai di muka Karena ada salah satu Item Yang emang Gak bisa aku pakai di muka Karena dia tuh Castingnya tuh terlalu pasar Dan dia biasanya Digunakan di kayak Misal Tumit yang kasar Atau siku-siku yang kasar Yaitu kayak yang ini Dan kondisi aku sekarang ini Wajahnya Itu Udah aku pakai cream Udah aku pakai Blush on Walaupun sepertinya Tidak nampak sih Karena aku Supanya yang natural aja Dan kemudian aku pakai Bedak-bedak yang berwarna gitu Dan aku habis dari luar So aku bakal ngebuktiin kalian Apakah cukup efektif Seperti yang aku bikin tadi Ataupun Enggak Halo Balik lagi Nah ini Aku Yang aku pakai ini Brush Ini cukup kasar Kalau Aku Coba aplikasikan di muka Ini cukup kasar Dan biasanya Banyak orang yang bilang Kalau yang brush tipe ini Biasanya digunakan Facial wash Atau bisa pakai Milk cleanser Nah aku lebih comfort Di Penggunaan Milk cleanser gitu Untuk kalian bisa lihat Ya Balik lagi Dan seperti ini Jadi kayak misalnya Lubang-lubang gitu Dan aku biasa Tombolnya itu kan disini nih Tombolnya disini Dan aku biasanya Enggak high Jadi kayak low gitu Dan sebelum Diputer Dinyalain Saran lebih baik Untuk Brushnya ditempelin dulu Di wajah Seperti ini ya Ini Cukup diputer-puter aja Dan ini sudah seketika Bedaknya hilang Jadi sudah Jadi sudah Enggak Jangan lupa Untuk disela-sela hidungnya Juga dibersihkan ya Supaya Komedonya juga Lumayan Terangkat Yap Bisa dilihat Seperti ini nih Warnanya warna-warna Bedak kuning gitu Seperti ini Sudah cukup Terangkat Kulitnya Kita lanjutin lagi Dengan gaya yang Memutar Terus ke atas Kemudian langsung Kegida Jangan lupa Untuk bagian mata Jangan menggunakan Alat ini ya Cukup dibersihkan Menggunakan Kapas Kalau enggak Itu basah aja Nah ini aku sudah selesai Tahap pakai brush yang kasar Ini Dan kalian bisa lihat Oh my god Ini sumpah kotor banget Ini sumpah kotor banget Dan aku lanjutkan Ke brush yang satunya Yang ini nih Aku bakal pakai yang Ini Yang kedua yang ini nih Jadi kayak Dia kayak Spon gitu Polibes masih besar Karena ada yang lebih kecil lagi Nah balik lagi Dan ini yang tahap kedua Ini aku pakai spon Gini Ini sebelumnya Sudah aku basahin Dan sudah aku kasih facial foam gitu Posisi muka Masih seperti tadi Jadi enggak Posisi muka itu Enggak dijelas pakai air Jadi kayak Hanya pakai milk cleanser Yang sudah aku praktikin Seperti tadi ya Nah seperti biasa Kita makanya itu Ditembelin dulu Baru di on Nanti Dia akan berkembisa Dirinya Karena sebelumnya Sudah aku kasih air gitu Seperti biasa Jangan menggunakan Di area Kolopak mata atas ya Nah bisa dilihat Untuk brushnya Dia 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 udah 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 menunjukkan Kayak kotor gitu Tapi gak sekotor tadi Pas pakai brush kasar sih Cuma dia Dia masih Mau ngangkat Sisa-sisa kotoran Di muka Abis kena make up Dan pautan gitu Nah sesudah itu Aku akan dijelas Pakai air lagi Cukup pakai Kapas kering Apa Kapas Sisu kering aja Jadi juga Seperti lagi Nah untuk tahap Dua brush ini Menurut kalian Bagaimana Apakah wajahku masih Terlihat Belum bersih Atau sudah Cukup bersih Nah aku bakal lanjutin Pakai brush yang lebih gada Rasturnya itu Benar-benar kayak Spon padat gitu Dan pori-porinya tuh Menurut perkecil gitu Jadi kayak gini Jadi benar-benar Benar-benar padat gitu Dan ini aku gunakan Untuk Membasiskan Sisa-sisa make up Apakah masih Mau ngangkat Pakai brush yang kecil ini Biasanya kalau gak aku pakai Social wash Aku pakai Toner aja sih Dan lebih baik Kalau misalnya Kalau sudah pakai Social wash Yang tadi Aku sebenarnya Pakai toner aja Kalian ya Karena aku udah Biasaan Bahasnya gitu Aku pakai toner Nah ini udah aku Kasih toner Jadi Karena toner itu Teksturnya tuh Cair kayak air gitu Jadi Kalian harus hati-hati Dan harus pakai Di tap-tap Pakai tangan gitu Supaya dia tuh Ngerembes di Poofnya ini Jadi kita coba Jadi Cara mengulasnya di Mupa itu Jangan menekan ya Nanti dia Macet Ngomotor Tontanya Kalian Sembarang Masih kalian cocok Paket Lantai 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 Kalau yang aku Gunakan ini Pakai Nafagrin Kalau dia Ngerasa sakit Kalau Jadi Kalau yang pertama Dia tuh Pasar Di muka Terasa Sakit Tapi Kalau yang Brush Yang kedua Sama yang ini Yang ketiga Itu Nggak bikin Sakit Kulis Nah ini Sudah selesai Kita coba Apakah Dia itu Masih mau Ngelangkap Ternyata Iya Dia sedikit Masih ada Jejaknya Di tepi-tepian Unimbrashnya Dia masih Mau Ngelangkap Pisa Meketnya Dan yang Terakhir Aku bakal Ngasih tau Yang terakhir Itu Jadi kayak Pijet gitu Nah ini Alat buat Pijet Area wajah Supaya wajah Tidak sepaneng Habis mikir Terlalu berat Atau habis kerjaan Atau mikir pelajaran Atau ini Enak banget Dipakai di muka Dan Harus dibersihkan dulu Dan sebenarnya Ini nggak usah Perlu Pakai milk cleanser Atau apa Cukup ini langsung Dipasang Di mesinnya tadi Terus langsung Di aplikasi Ada dua Dua Kita coba Caranya Jangan Gitekan ya Ini kayaknya Terlalu besar Aku pake yang low Jadi aku Nggak pernah Pake yang Tinggi Ini bener-bener Aku pakenya Nggak Nekan Nekan Jadi Kalau Nekan Bakal Macet Nah itu aja Dari review Produk Saya buat Berfisun Muka gitu Itu Apa tadi 5 in 1 Di detail Nekan Ini Ini Isi dari aku Dan menurut aku Ini efektif Nilai 1-10 Aku kasih nilai 7,5 buat Bersisuin wajah Karena menurut aku Ini cukup Bersis banget Dan Kalau kalian mau nyoba Dan coba praktekan Muka tuh Bener-bener Saya ringan Dan Bener-bener Saya nggak pake Make up Sama-sama Nggak pake Cream doctor Sekalipun Sama-sekali Bener-bener Make up Wajah tuh Rasanya tuh Bener-bener Free Free banget Ringan banget Enak banget Dan Biasanya Aku gunakan Itu Dia sampai 3 kali Dalam 1 minggu Dan Setudah Aku memperken Itu Aku langsung Tidur Aku langsung Tidur Atau Tidur Jadi aku Aku nggak Tidur lagi Aku nggak Ada acara-acara Lagi Di luar Ini Nenak banget Di muka Buat kalian Yang penasaran Bisa langsung Coba Atau Bisa nyari Bagi-bagi Itu Bisa Dilang-langsung Sejujurnya So Thank you Sama For This Video Thank you So much Next Tomorrow Bye 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 Bye